Kabupaten Pamekasan menampilkan berbagai corak batik dan produk turunannya dalam Pamekasan Fashion Week. Ajang ini menjadi ruang untuk mengembangkan jaringan dan pertemuan para pelaku ekonomi kreatif setelah mendapat pembinaan dari pemerintah setempat. Batik Pamekasan menjadi salah satu produk ekonomi kreatif yang telah mendunia. Berbagai corak batik ditampilkan dalam Pamekasan Fashion Week yang digelar di Mandapa Agung Ronggo Sukowati Pamekasan. Batik ini menjadi salah satu produk ekonomi kreatif yang dikembangkan di seluruh Pamekasan dengan melibatkan generasi muda di pedesaan. Apresiasi kepada Pamekasan dan G-Craft karena lagi seru-serunya Paris Fashion Week. Sekarang Pamekasan mengambil juga akronim yang sama, PFW, tapi P-nya bukan Paris, tapi kita ganti dengan Pamekasan. Kita punya program namanya Sapu Tangan Biru, 10 ribu pengusaha baru. Skemanya, kita latih anak-anak muda di desa-desa dengan strategi desa tematik. Ada desa batik, ada desa kampung Songko, kampung Sandal, bahkan sebagian sudah bisa membuat sepatu batik. Di Surabaya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melihat langsung proses syuting film yang masuk dalam program Family Sunday Movie. Melalui Family Sunday Movie, Sinias Buda akan berkompetisi untuk menghasilkan film-film pendek terbaik. 20 film akan terpilih setiap bulan 2. Jadi Februari 2, Maret ini 2, April nanti 2, dan sampai 20 sehingga ini. Sehingga nanti pada bulan November kita dapat 20. Di sampang, Sandiaga Uno mengunjungi agrowisata Melon Napote. Di sini menjadi salah satu tempat penghasil melon dengan berbagai jenis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka peluang kerja. Dari Jawa Timur, Fikirian, Indra Okta, Ainews melaporkan. Terima kasih.